Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Keluarga Palom Pada video kali ini, kami akan membagikan informasi seputar Rekomendasi 10 tempat wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo Video ini kami buat untuk memutahkan Anda Yang saat ini sedang berencana untuk berkunjung ke Kabupaten Sukoharjo Tetapi masih bingung, hendak berwisata kemana? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Enggak Rekomendasi yang pertama ada Gunung Taru Wongso Bagi Anda yang sedang mencari tempat rekreasi di Sukoharjo yang bertema alam Maka Gunung Taru Wongso merupakan pilihan yang sangat tepat Karena gunung ini menawarkan panorama indah alam Sukoharjo dari ketinggian Secara ukuran, gunung ini tidak terlalu tinggi Untuk mencapai gunung ini juga tidak perlu trekking Karena saat ini sudah ada jalan yang bisa dilalui kendaraan untuk sampai ke puncaknya Dari puncak gunung ini, Anda bisa menyaksikan pemandangan kota Sukoharjo dari kejauhan Lokasi ini juga sangat cocok untuk menyaksikan sunrise Rekomendasi yang kedua ada The Heritage Palace Kabupaten Sukoharjo memiliki pabrik gula tradisional Pabrik ini dulunya bernama pabrik gula gemungan Yang berlokasi di daerah Hunggobayan, Papelan, Kartosuro, Sukoharjo Pabrik gula gemungan ini sekarang sudah tidak lagi beroperasi untuk memproduksi gula Tetapi sudah berubah menjadi tempat wisata yang menarik Pabrik ini telah dipersantik dan dilengkapi dengan berbagai spot yang menarik Ada Museum 3D, Museum Angkot, Wahana Kidstone, Omah Kualek, dan berbagai wahana lainnya Tempat wisata ini sangat cocok untuk digunakan beribur bersama keluarga Rekomendasi yang ketiga ada Umbul Pecinan Batu Seribu Tempat wisata ini berlokasi di Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo Objek wisata ini menawarkan daya tarik utama berupa kolam pemandian Yang dialiri dengan air bersih dari Umbul alias mata air Di sini Anda bisa mandi, berenang, dan berendam sepuasnya Sembari menikmati alam terbuka hijau di daerah sekitar Untuk kondisi airnya sendiri, karena berasal dari mata air Maka airnya benar-benar sangat bersih dan segar Tempat ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata bersama keluarga Rekomendasi yang keempat ada Gunung Spikul Tempat wisata Gunung Spikul ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki hobi trekking Lokasinya berada di daerah Tiaran, Bulu, Kabupaten Sukoharjo Di sini Anda dapat menikmati indahnya pemandangan alam dan udara sejuk khas daerah dataran tinggi Walaupun berstatus sebagai gunung, namun sebenarnya tempat ini lebih mirip seperti sebuah bukit Lama proses pendakiannya pun juga terbilang sebentar Yaitu kurang dari 1 jam perjalanan untuk pemula dengan medal pendakian ringan Bagi Anda yang lebih berkemah, Gunung Spikul ini juga sangat pas untuk dijadikan sebagai spot untuk mendirikan tenda kemah Tapi sebelum berkemah, jangan lupa untuk minta izin terlebih dahulu ke pihak pengelola Tempat wisata ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai wisata alam Rekomendasi wisata yang kelima ada Dunia Air Pandawa Tempat wisata ini berlokasi di Komplek Pandawa, Jalan Semararaya, Gedangan, Grokol, Kabupaten Sukoharjo, Solobaru Tempat wisata ini bisa dibilang sebagai Ancolnya Sukoharjo Karena objek wisata ini menawarkan berbagai macam wahana permainan air Yang bentuknya mirip seperti wahana permainan air di Taman Wisata Jaya Ancol Mulai dari seluncuran sampai dengan ombak buatan, semuanya bisa ditemui di sini Tempat wisata ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai wisata keluarga bersama anak-anak Rekomendasi wisata yang ke-6 ada Curug Kerajan Tempat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mencari ketenangan Dan juga menyukai sensasi wisata alam Karena Curug ini berada di tengah pedesaan Di sini Anda akan disambut dengan suasana alam khas daerah pedesaan yang masih sangat bersih dan asri Untuk air terjunya sendiri sebenarnya tidak terlalu tinggi dan besar Namun airnya sangat cernih dan lokasinya pun juga bersih Sehingga sangat nyaman untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersantai Jika Anda ingin mengunjungi wisata ini Sebaiknya bertepatan dengan musim hujan Karena saat musim kemarau Biasanya depit airnya kurang begitu melimpah Dan kurang cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk berendam Rekomendasi wisata yang ke-7 adalah Watu Umulur Watu Umulur merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama sunset alias matahari terbenam di Soekarjo Karena lokasinya yang strategis Dari Watu ini panorama sunset dapat terlihat dengan lebih jelas dan leluasa Tempat wisata ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki hobi memancing Untuk lokasinya sendiri Watu Umulur ini berada di daerah Bendosari, Kabupaten Soekarjo Rekomendasi wisata yang ke-8 adalah Telaga Biru Telaga biru ini terletak di daerah Karanguni, Desa Weru, Candirejo, Soekarjo Tempat ini sebenarnya bukan tempat wisata Tetapi merupakan bekas kalian tambang Yang menawarkan daya tarik pemandangan yang indah Karena ketika musim hujan Akan terdapat genangan air pada bagian tengahnya Yang membentuk sebuah telaga dengan airnya yang berwarna biru agak kehijauan Tempat ini lebih cocok dijadikan sebagai spot foto Dan tidak direkomendasikan untuk bermain air Tetapi disini kami menyarankan Jika Anda tertarik untuk mengunjungi Telaga Biru Sebaiknya berkunjung saat musim hujan Karena jika Anda berkunjung di musim pemarau Wilayah ini sudah berubah menjadi daratan kering biasa Dan tentunya kurang menarik untuk dijadikan sebagai spot foto Rekomendasi wisata yang ke-9 Terdapat Petilasan Keraton Kartosuro Petilasan Keraton Kartosuro ini bisa menjadi referensi Bagi Anda yang menyukai wisata sejarah Petilasan ini berlokasi di Dusun Ngadirejo Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sokoharjo Keraton Kartosuro ini merupakan cikal bakal lahirnya Keraton Solo Di sini Anda masih bisa menyaksikan peninggalan keraton Berupa tembok bata yang melingkari kompleks dalam keraton Serta terdapat objek wisata bersejarah lainnya Dan terakhir, rekomendasi wisata yang ke-10 Ada Petilasan Keraton Pajang Keraton Pajang ini mengalami masa kejayaan pada tahun 1549 Oleh Sultan Hadi Wijaya atau yang biasa dikenal dengan nama Joko Tinggir Keraton Pajang ini dulunya sempat jaya dan menjadi sentra pemerintahan di Tanah Jawa Di sini Anda bisa menemukan banyak sekali benda-benda yang berhubungan erat Dengan Pajang atau dengan Joko Tinggir Bagi Anda yang menyukai dengan sejarah Maka wisata keraton Pajang ini merupakan tempat yang sangat menarik Nah, dari 10 tempat tersebut Kira-kira Anda lebih tertarik untuk berwisata ke tempat wisata yang mana? Silakan tuliskan pada bagian kolom komentar Demikian video mengenai rekomendasi 10 tempat wisata yang ada di Kabupaten Sokoharjo Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk berkunjung ke Kabupaten Sokoharjo Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga sehat selalu Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh